KABAR DUKA DATANG DARI DUNIA HIBURAN KOREA SELATAN Aktris Syeo Ju-Un meninggal dunia pada Senin 29 Agustus 2022 sebelumnya, Yeo Ju-Un sempat menulis surat terakhirnya. Hal ini diungkap oleh sang adik Yeo Han ke akun Instagram sang aktris. Sayangnya, Instagram Yeo Ju-Un saat ini sudah dibubah ke mode privat. Dilansir dari Alpok, Yeo Ju-Un menulis keluhannya. Bintang drama Joseon Survival Period itu mengaku sudah tak memiliki gairah hidup. Ma'aku pergi duluan. Secara khusus, saya sangat menyesal tentang ibu, ayah, nenek, dan kakak laki-laki. Hatiku berteriak tidak ingin hidup. Kehidupan sehari-harimu mungkin kosong tanpaku, tapi tolong jalani dengan berani bunyi catatan bunuh di Rio Ju-Un. Aku akan mengawasi kalian semua, jangan menangis. Itu tidak baik untuk kesehatan kalian, sambungnya lagi. Ia kemudian meminta keluarga agar mengikhlaskan kepergiannya. Saya tidak sedih sama sekali sekarang. Ini sangat ditentukan dan tenang. Mungkin karena saya sudah memikirkannya sejak lama. Saya telah menjalani kehidupan yang sangat, sangat bahagia. Jadi itu sudah cukup bagiku, cukup. Jadi jangan salahkan siapapun dan hiduplah tanpaku, tuturnya. Rio Ju-Un tidak memungkiri cukup menikmati kehidupannya sebagai aktris. Tapi dia juga merasa hancur di saat yang bersamaan. Aku sangat ingin berakting. Mungkin itu segalanya bagi saya atau hanya sebagian dari diri saya. Tapi ternyata tidak mudah untuk mengejar kehidupan itu, ujarnya. Saya tidak ingin melakukan hal lain dan itu menghancurkan. Saya menyadari memiliki nimpi adalah berkah dan kutukan pada saat yang sama, imbunya. Rio Ju-Un meninggal dunia di usia 27 tahun. Di akhir suratnya, Rio Ju-Un juga berterima kasih kepada semua orang yang mengenalnya juga para gurunya yang berjasa di hidupnya. Sebagai informasi, nama Rio Ju-Un dikenal usai membintangi drama Korea Big Forest di TVN dan Joseon Survival Period di TV Chosun. Debutnya di drama tersebut kemudian membawanya pada drama Joseon Survival Period yang dibintangi oleh Soe Ji Seo, Kim Soo Jin, dan Park Sehwan. Terima kasih telah menonton!